Halo, Assalamualaikum teman-teman Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya Di video kali ini aku bikin cemilan yang enak Ini muffin coklat Ini moist banget ya teman-teman Nggak hanya moist banget, ini nyoklat banget ya teman-teman Untuk bahan-bahannya juga mudah didapat Dan cara pembuatannya juga gampang banget Nggak perlu pakai mixer ya teman-teman Kue muffin ini cocok juga untuk hidangan lebaran Atau dikala ada tamu Cocok juga untuk ide jualan juga Bisa untuk isian snack box Atau bisa juga dijual persatuan ya teman-teman Bahannya apa aja dan cara pembuatannya bagaimana Simak videonya sampai selesai ya Pertama ada 130 tepung terigu Ditambahkan 2 sendok teh baking powder yang biasa Kemudian ini sisihkan Kemudian siapkan panci Masukkan 50 gram tepung maizena Tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk 100 gram gula pasir yang udah di blender Kita masukkan Kemudian kita akan tambahkan 230 ml susu cair Aku pakai UHT Lalu kita aduk dulu Ini sebelum kita masak Kita aduk dulu ya teman-teman Agar tercampur rata Coklat bubuknya Kemudian kita masak Ini hingga mengental Kita masak di api yang kecil ya teman-teman Agar tidak gosong adonannya Ini terus diaduk Hingga kental dan licin Seperti ini Kemudian Kalau sudah seperti ini Kita matikan kompornya Setelah apinya dimatikan Kita terus mengaduk ya teman-teman Kemudian aku mau tambahkan 75 gram margarin Tambahkan juga 130 gram di sisi Atau coklat blok ya teman-teman Kemudian terus kita aduk Ini sehingga mencair Atau tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu aku mau tambahkan 2 butir telur Nah tapi masukinnya Satu persatu ya teman-teman Kemudian aku mau tambahkan 80 ml minyak Aduk Aduk hingga tercampur rata Aduk hingga tercampur rata Kalau adonan sudah halus dan licin seperti ini Kita tambahkan satu telur lagi Yang sisa tadi ya teman-teman Kemudian Kemudian ini aku mau tambahkan Dengan 110 gula yang sudah di blender Lalu kita aduk lagi hingga tercampur rata Setelah itu Kita masukkan bahan kering yang tadi Tepung dan baking powdernya ya teman-teman Secara bertahap Ini aku 2 kali tuang ya Untuk adonan keringnya teman-teman Kemudian kita aduk Hingga tercampur rata Kemudian kita masukkan Sisa bahan keringnya yang tadi teman-teman Kita aduk lagi Hingga tercampur rata Nah kalau sudah seperti ini Ini adonannya sudah jadi ya teman-teman Kita tinggal Masukkan ke cup yang seperti ini Ini aku pakai cup yang untuk Bolu kukus ya teman-teman Tapi ini yang ukuran agak gedenya Bukan yang paling kecil Bukan yang pendek Aku pakai loyang yang seperti ini Kalau teman-teman punya cup yang Untuk moving khusus moving Itu nggak perlu pakai loyang ya teman-teman Karena itu sudah kokoh Nah ini adonannya kita masukkan Untuk mengisi adonannya Jangan terlalu penuh ya teman-teman Karena ini akan mengembang Nah ini aku pakai Cococip untuk taburannya Dan untuk taburannya Terserah bisa pakai seres Bisa juga pakai kacang yang dicacah Nah seperti ini Kita isi adonannya seperti ini Jangan terlalu penuh ya teman-teman Untuk mengisi adonannya Beda dengan bolu kukus Bolu kukus itu harus penuh Adonannya ya teman-teman Nah setelah ini Kita oven kurang lebih 25-30 menit Dan ini dia hasilnya Setelah di oven Wow cantik ya teman-teman Ini merekah banget Hasilnya Ini masih panas ya teman-teman Nanti kalau sudah agak hangat Aku keluarin dari loyangnya Wow ini nyoklat banget Wangi coklatnya Benar-benar kecium banget ya teman-teman Ini cemilan yang enak banget Anak-anak pasti suka Satu resep ini Jadi 14 cup ya teman-teman Kalau pakai cup kertas Yang biasa untuk bolu kukus ini Kalau pakai cup moving Kurang lebih Ini jadi 12 cup ya teman-teman Sekarang kita lihat Seperti apa teksturnya Kita lihat dalamnya Ini luarnya Ini untuk atasnya Ini karena masih hangat Jadi masih crunchy ya teman-teman Kering di luar Ini lembut di dalam ya teman-teman Ini wangi coklatnya Benar-benar wangi banget Kita lihat di dalamnya Seperti apa Wow Ini benar-benar moist banget teman-teman Tuh teman-teman Tuh seperti ini Ini enak banget Aku cobain ya Bismillah Hmm Enak teman-teman Cobain ya resepnya Kue moving ini Cocok juga Untuk ide jualan ya teman-teman Nah ini aku Pakai Plastik OPP Kue moving ini Cocok untuk hidangan Di kalah hari raya lebaran Atau Cocok juga untuk Cemilan di rumah Buat teman kopi Atau ngeteh Dan ini Cocok juga Untuk ide usaha ya teman-teman Bisa jadi Ini jadi isian Snack box Atau bisa dijual Persatuannya Ya teman-teman Untuk mempercantik penampilan Kita bisa Beri stiker Seperti ini ya teman-teman Atau kalau Untuk isian Snack box Enggak usah Perlu Enggak usah Dikasih stiker lagi ya teman-teman Setelah selesai Dibungkus semua Ini dia Hasilnya ya teman-teman Cantik ya Bagi yang suka Video ini Silahkan like Subscribe Dan komen ya teman-teman Jangan lupa Di share di Sosial media kalian Semoga video ini Bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Wassalamualaikum Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini